Satgas Pendanganan COVID-19 menyebut, angka kematian akibat COVID-19 secara nasional meningkat dalam satu pekan terakhir. Meski sempat turun dalam pekan yang lalu, namun angka kematian pekan ini mencapai 5,45 persen. Ada lima provinsi yang mencatat kasus kematian tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Secara nasional, penambahan kasus positif mingguan di minggu ini lebih sedikit dibandingkan minggu lalu, atau turun sebesar 11,62 persen. Namun terdapat lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi, yaitu Banten, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung. Selanjutnya untuk kematian, penambahan kematian di minggu ini meningkat dibandingkan minggu lalu, yaitu sebesar 5,45 persen. Setelah sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada dua minggu lalu, angka kematian baru menurun pada minggu lalu, dan kembali meningkat di minggu ini. Kenaikan ini dikontribusikan oleh lima provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Barat. Terakhir untuk kesembuhan, penambahan kesembuhan di minggu ini sayangnya mengalami penurunan kembali, yang berarti kesembuhan telah menurun selama lima minggu berturut-turut. Meski tidak masuk dalam provinsi dengan angka kematian tertinggi, angka kematian di DKI Jakarta tidak rendah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, ini terjadi karena lambatnya pemeriksaan dari warga. BEMPROF meminta warga segera melakukan pemeriksaan jika memiliki gejala COVID-19. Memang ada peningkatan tingkat kematian dari 1,6 menjadi 1,7, ada 0,1, disebabkan karena lambatnya, lambatnya pemeriksaan dari warga. Jadi warga kalau ada gejala sedikit, jangan sunkan, jangan segan, sekalipun sudah dipaksin, laporkan ke puskesmas terdekat, ke dokter terdekat, tanyakan, pasti ada saudara, keluarga, teman yang menjadi dokter, telpon setidaknya, kemudian berangkat segera. Periksakan, menurut data yang kami terima dari Dinas Kesehatan, disebabkan adanya banyak yang terlambat merespon gejala dalam tubuh, terlambat melaporkan, sehingga penanganan jadi terlambat. Meski angka penambahan kasus positif COVID-19 di tanah air menurun, namun kenaikan agak kematian akibat COVID-19 tetap tak bisa diabaikan. Masyarakat harus lebih memperhatikan kesehatan, dan segera memeriksakan diri bila mengalami gejala COVID-19.